Kita masuk sekarang pada halaman 122 bagian task 4 yaitu membaca dan skim the text. Maksud skim ini adalah membaca cepat ya. Jadi secara efektifnya kita membaca teknik skimming ini untuk fungsinya adalah untuk menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah teks ya. Jadi kita membacanya melompat-lompat dari satu bagian ke bagian lain untuk melihat pokok pikiran utama. Jadi tidak membaca kata per kata. Nah itu teknik skimming namanya. Nah sekarang kita baca terjemahannya. Baca dan skim masing-masing paragraf pada teks bacaan tentang bagaimana mengembang biakan tokek gecko di tokek leopard di bawah ini. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Jadi teknik skimmingnya kita baca ini dulu ya. Bagaimana mengembang biakan tokek leopard. Nah ini biasanya dalam skimming ide pokoknya itu ada di paragraf pertama dan paragraf awal-awal. Jadi kalau di sini karena dia sudah ada bagian 1, 2, 3-nya kita hanya membaca bagian awalnya ini ya. Paragraf pertama, kemudian apa yang dibutuhkan, materi apa yang dibutuhkan untuk mengembang biakan tokek leopard. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah pertama ini saja. Kita dapatkan pejantan dan betina dari tokek leopard. Kemudian persiapkan kandang yang luas untuk agar tempat pejantan dan betina tinggal bersama. Kemudian kita lihat persiapkan inkubator untuk telurnya dan juga persiapkan untuk kotak. Kotak untuk tempat bertelur. Kemudian siapkan kotak telur untuk meletakkan, diletakkan di kandangnya. Nah seperti itu. Kemudian letakkan telur pada medium inkubator, inkubasi. Nomor 6, perhatikan atau amati perkembangan embryonya. Yang ketujuh, kalau sudah lahir, sudah menetas, maka persiapkan kecua kecil ya. Ya, persiapkan kecua kecil. Jadi itu langkah-langkahnya. Itu cara skimming. Jadi kita kelihatan apa sih yang disampaikan secara cepat oleh teks ini. Tetapi sekarang kita akan menerjemahkannya perkata-perkata. Bagaimana cara mengembang biakan tokek leopard? Tokek leopard bisa dikembang biakan dengan mudah bagi beberapa orang. Tetapi tidak bagi yang lainnya. Pada artikel ini, kamu akan melihat cara yang paling gampang untuk mengembang biakan tokek leopard. Yang benda-benda yang kamu butuhkan. Kandang untuk tokek, seluas 20 galon untuk 2 ekor tokek ya. Dan 10 galon bagi tambahan luasnya, kalau ditambahkan betinanya 1 ekor lagi. Jadi kalau ditambahkan 2 ekor, 20 galon. Kalau misalnya 3 ekor, tambah 30 galon lagi. Kemudian kotak, kotak, kotak apa namanya, kotak telur. Kotak telur itu adalah plastik ya, wadah plastik berisi lumut basah untuk betina menempatkan telurnya. Kemudian media inkubasi, biasanya perlite. Nah, inkubasi ini adalah masa telur itu didiamkan. Dia proses setelah ditetaskan, setelah bertelur sampai dia menetas, itu namanya masa inkubasi. Perlite ini adalah bahan batuan dari vulkanik ya. Hasil dari letusan gunung api yang diolah. Nah, itu perlite. Kalian bisa membelinya di, apa namanya, di toko-toko tempat tanaman ya. Menjual tanaman atau apa, bisa dibeli di sana. Atau mungkin tempat orang menjual toko binatang-binatang, perlengkepan binatang ya. Kemudian, anak kriket ini adalah jangkrik ya. Jangkrik yang banyak, yang ditaburi kalsium untuk pertumbuhan telur. Yang nomor lima adalah jangkrik kecil untuk bayinya nanti. Jadi, anak-anak jangkrik ya. Kemudian langkah-langkahnya, dapatkan, masukkan tokek leopard jantan dan betina. Nah, pejantan memiliki tonjolan hemipenal, hemipenal di bawah lubang, di bawah lubang, lubang hidung ya. Sedangkan betina tidak. Jadi, itu penanda jantan dan betinanya. Jantan dan betina sama-sama memiliki deretan sisik berbentuk V di atas lubang hidung ya. Di atas lubang hidung. Tetapi, hanya sisik jantan saja yang berongga ya. Dan menghasilkan semacam lilin. Lilin ini fungsinya untuk menandai wilayah mereka. Jadi, sebagai penanda. Yang kedua. Ya, siapkan kandangan besar untuk pejantan dan si betina untuk hidup bersama. Jadi, tokek dapat dipelihara bersama-sama tanpa perlu dipisah. Dipisahkan. Kecuali, ya, kecuali jika kalian melihat mereka bertengkar dengan hebat. Kadang-kadang, hal pertengkaran seperti ini normal ketika mereka pertama kali dipertemukan. Jadi, apa namanya, mereka biasa bertengkar ya. Kalau masih pertama-tama kali dipertemukan. Hal itu wajar. Tetapi, ya tetapi, ini biasanya berhenti dalam minggu pertama. Jadi, kalau pertengkarannya masih dalam satu minggu, biasa saja. Tapi, kalau sudah dua minggu, mungkin dicek lagi. Ya, dicek lagi. Apakah mereka jantan keduanya atau betina keduanya, cek lagi. Ya, kalau misalnya tidak berhenti. Pembiakan harusnya terjadi dalam satu minggu. Ya, kalau misalnya memang ada pejantan dan betinanya, terjadi perkembangan biakan dalam seminggu. Nah, untuk satu pasang tokek, kamu butuh setidaknya tangki berukuran 20 galon. Kamu juga harus memilih untuk menampung satu jantan dengan empat sampai lima betina. Nah, kalau misalnya tambahkan 10 galon ruang, sebesar 10 galon ruang untuk tiap tokek tambahan. Jadi, kalau misalnya ada tiga, tambahkan 10 galon lagi luasnya itu. Kalau misalnya, kalau lima tambahannya, ya betinanya lima, jadi 60 galon artinya ya, luas dari kandangnya itu. Jika melihat pertengkaran besar, ya, kalian harus memisahkan keduanya. Pastikan bahwa keduanya bukan pejantan, ya, not both males, ya. Jika satu, jika kamu sudah memastikan satu betina dan satu jantan, nah, kamu bisa mempertemukannya kembali. Nah, biasanya tidak akan bertengkar lagi itu. Nomor tiga. Nah, siapkan inkubator untuk bertelur, untuk telur, dan sediakan kotak untuk bertelur. Nah, kamu bisa menggunakan wadah sandwich, ya, wadah sandwich dari plastik, ya, dari plastik, dengan penutup, ya. Nah, untuk tujuh, eh, dengan penutup, jadi kotak, kotak apa ya, semacam taperwar atau apa ya. Potong lubang, ya, jadi diberi lubang masuk, ya, buat, dibuat lubang masuk di satu sisi, dan isi dengan lumut basah. Ini juga bisa digunakan untuk persembunyian yang, untuk persembunyian mereka, persembunyian yang lembab, ya. Nomor empat. Siapkan, ya, siapkan kotak petelur untuk dimasukkan ke dalam kandang. Nah, jadi, kotak petelurnya lagi. Si betina akan menggali untuk bertelur. Nah, jadi, tempat dia bertelur itu harus agak tinggi, ya. Jangan satu, satu, apa saja, tapi agak tinggi. Sehingga kamu bisa, kamu harus menyediakan ruang, tempat untuk mereka untuk bertelur, ya. Dalam waktu sekitar 4 sampai 5 minggu, betina akan bertelur, ya, akan mengeluarkan telurnya. Biasanya, kamu akan melihat, melihat dia menggali pada kotak bertelur, dan meletakkan telurnya secara berpasangan. Ini akan mudah untuk mengetahui, ya, bahwa dia telah bertelur, terutama karena si betina akan jauh lebih kurus. Nah, itu tanda-tanda dia sudah bertelur. Nomor lima. Masukkan atau letakkan telur pada media inkubasi, ya. Keluarkan kotak peletakan, eh, keluarkan kotak peletakan tadi, dan hati-hati untuk mengangkatnya. Jangan memutar atau menggoyangkan telur tersebut. Setelah 24 jam diletakkan, nah, embryo di dalam kotak tersebut akan menempel pada dinding, samping telur. Nah, memutar atau menggoyangkan telur dapat menyebabkan kokos, embryo, ya, menjadi lepas, ya, lepas dan tenggelam di dalamnya. Jadi, tidak lengket dia. Hal ini akan membunuhnya. Jika kamu ingin tokeknya betina, nah, setelah temperatur inkubasinya itu di 80-25 derjat Fahrenheit ini, ya, Fahrenheit. Dan kalau ingin pejantan, nah, atur temperaturnya di 90-95 derjat Fahrenheit. Dan kalau ingin campuran, nah, jadi atur suhu di tengah-tengah di antaranya. Jadi, sekitar 85-90 derjat Fahrenheit. Terus, nomor enam, amati perkembangan embryonya, ya. Setelah beberapa minggu, Anda, kamu bisa melihat atau bisa menyorot, ya, menyorot, menyenter telur menggunakan senter yang kecil. Ya, tidak, kamu tidak perlu menyentuh telur, ya, cukup bawa saja ke ruangan gelap, ya, ke ruangan gelap, dan sinari dengan cahaya sedekat mungkin dengan cangkangnya. Nah, kamu akan melihat, ya, warna merah muda, ya, di dalam, di dalam, apa, di dalamnya dengan pembuluh darah merah. Nah, semakin jauh telurnya, ya, semakin, eh, semakin jauh, semakin juga bisa melihat, eh, bayi dalam masa lebih, eh, tampilannya agak lebih gelap, ya. Setelah sekitar 60 hari, ya, tergantung dari suhu inkubasinya, nah, telur akan menetas. Nomor tujuh, nah, sediakan jangkrik kecil. Jadi, fungsi, eh, bayi, bayi, bayi tokek ini akan mulai memakan serangga dalam satu atau dua hari setelah mereka menetas. Jadi, ini gunanya, eh, serangga-serangga kecil itu, ya, jangkrik-jangkrik kecil untuk menjadi makanan bayi, bagi si bayi tokek tersebut. Nah, itulah untuk kali ini, ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.